Ini soal penumpang kapal Santikan Nusantara yang selamat ditampung di rumah penampungan sosial kota Sumenep, Jawa Timur. Kondisi para penumpang terluka dan mengalami dehidrasi. Total penumpang yang dibawa ke Sumenep ada 89 orang. Petugas kesehatan langsung menangani penumpang yang terluka. Sementara salah satu penumpang yang mengalami dehidrasi, dehidrasi parah, maksud kami dirujuk ke rumah sakit terdekat. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep Abdul Rahman Riyadi menyebut rata-rata penumpang mengalami dehidrasi dan kelaparan karena sudah lebih dari 24 jam berada di tengah laut. Dan penumpang akan dipulangkan ke Surabaya usai pendataan rampung dikerjakan. Memang rata-rata yang pertama banyak yang haus dan juga kelaparan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep